Selamat pagi teman-teman Kembali bersama Ariel Kurnady Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar Yesus, Sahabat Terbaik dan Setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolob Sagalan Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Hari ini, tanggal 22 Februari Judul Renungan Kita Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya bertanya kepada Yesus Ayat Tafalan, Matius Pasal 11, Ayat 4 Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu dengar dan kamu lihat Sejak Yohanes Pembaptis bersuruh-suruh berkotbah di Padanggurun Banyak orang yang datang kepadanya Mereka bertobat dan meminta dibaptis Ada juga yang menjadi pengikut-pengikutnya yang disebut murid-muridnya Pekerjaan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pekerjaan yang menghadapi tantangan besar Tidak semua orang senang kepada berita pekabarannya dan nasihat-nasihatnya ataupun tegurannya Dia ditangkap dan dipenjarakan oleh karena menegur dan menasihati orang penting Alkitab berkata Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes Membelenggunya dan memenjarakannya Karena Yohanes pernah menegurnya Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius Pasal 14, Ayat 3 Ketika di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, yaitu Yesus Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius Pasal 11, Ayat 2 Pertanyaan yang diajukan adalah untuk memastikan Apakah Yesus yang didengar Yohanes itu adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu Yohanes ingin memastikan bahwa pekerjaan pemberitaan yang ia telah lakukan Adalah sudah benar untuk kedatangan Yesus sebagai Mesias Yesus tidak memberikan jawaban ya atau tidak Tetapi Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu dengar dan kamu lihat Yesus mau menyatakan bahwa untuk mengenal siapa dirinya Adalah dari melihat dan mendengar apa yang telah diperbuat oleh Yesus Yesus telah melayani Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin Diberitakan kabar baik Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius Pasal 11, Ayat 5 Yesus yakin Bahwa dengan pesan perihal apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Maka Yohanes pembaptis percaya dan tidak menjadi kecewa Walaupun dia di dalam penjara Keyakinan Yesus itu benar Karena dia adalah Allah yang matau Itulah sebabnya dia berkata Bahwa Yohanes pembaptis itu Orang besar Sebagaimana yang terdapat di dalam terjemahan The Great Man Yesus sahabat kita itu juga mau Agar kita percaya kepadanya Oleh mendengar apa yang telah diperbuat oleh Yesus Selama pelayanannya di dunia ini Dan jangan pernah kecewa Walaupun kadang kita menghadapi kesulitan Seperti yang dihadapi oleh Yohanes pembaptis Pastikanlah bahwa mulai hari ini Jangan pernah kecewa menjadi sahabat bagi Yesus Terima kasih telah menonton